Poses hukum perceraian Kristi Jusung dengan Jai Alatas masih belum juga selesai. Justru baru-baru ini sempat terkuat kabar bahwa Kristi mendapat teror dari pihak Jai. Hal itu pun ditanggapi dingin oleh kuasa hukum Kristi, Miftahul Janda. Kalau teror-teror, Kristi tidak pernah menyampaikan ya. Nah mungkin itu tidak ada dan kami anggap kalaupun ada bukan urusan kami lagi itu. Tapi saat ini Kristi tidak menyampaikan apapun karena menurut kami Kristi sudah tidak ada komunikasi lagi sama Jai. Komunikasi kami kan hanya melalui majlis napalm. Miftahul Janda yang mewakili Kristi Jusung menjelaskan bahwa kelayanya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Jai. Dan menurutnya kelayanya sangat kecewa lantaran sikap Jai yang dianggap mengulur-mulur waktu persidangan. Setahu kami tidak ada komunikasi lagi ya karena dari Kristi juga sudah sepakat ya. Pada awal ini kami tak akan cerah. Dan ini hanya menurut putusannya saja. Tapi ternyata dikurut-kurut terus ya kami juga kesal gitu. Apalagi maunya Jai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.